Alhamdulillah Ustaz Fatih Karim sudah bersama kita nih mudah-mudahan perjalanan beliau memberikan penjeraan kepada kita menjadi satu yang sangat bermakna. Tema kita tentang parenting Ustaz. Nanti kita serahkan aja ke Ustaz. Tema sudah disampaikan oleh banyak narasumber karena kita sejak sebelum Ramadan atau sebelum Syaban kita sudah bicara tentang parenting rutin, parenting sampai sekarang. Udah lebih dari 30 hari. Jadi narasumber dengan memberikan banyak sekali informasi terkait dengan parenting. Meskipun mirip-mirip temanya, tapi tentu saja ilmu dan pengalamannya akan berbeda. Dan semua dari peserta yang begitu banyak ini akan mendapatkan ilmu dari para Ustaz yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Mudah-mudahan Ustaz Fatih Karim juga bisa memberikan insight, pencerahan kepada kita semua terkait dengan parenting. tema kita apa? Techline kita ini kita selamatkan generasi muslim milenial Ustaz. Mungkin semakna atau sesuai dengan misi Ustaz juga ya. Menghadirkan kurang foundation, kemudian menghadirkan beberapa lembaga-lembaga dakwah untuk memperbaiki kondisi generasi kita. Nah ini kita dengan Kampung Mavirov. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Ya Ustaz, dengan senang hati. Ya Alhamdulillah. Silahkan Ustaz Fatih Karim ini kita sampai jam 7. Kita insya Allah ada tanya-jawab di sana sebelum jam 7. Ustaz Fatih Karim sampaikan saja nanti insya Allah di sela-sela apa namanya di akhir nanti kita insya Allah ada tanya-jawab. Dan silahkan Bapak Ibu menyimak dengan baik. silahkan Ustaz. Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Suma Alhamdulillah Wala ilahi ilallah Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'u Allahumma sali wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa hamad Bapak Ibu yang disayang Allah Satirah Masya Allah Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini dikala Allah SWT menganugerahkan Ramadan untuk kita kita menambah lagi ketaatan kita dalam bentuk majlis ilmu ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang hadir disini ini orang-orang yang sangat-sangat banyak bersyukur karena tanda kesyukurannya tanda keterima kasihnya kepada Allah yakni menggunakan detik hari waktu sehat harta semuanya digunakan di jalan Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sekeluarga Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat dan Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan Allah jadikan kita semua berkumpul lagi nanti seperti ini tapi langsung bertemu nanti berkumpul di surganya Allah amin ya Rabbul Alamin selawat serta salam tentu tercurah limpa kepada Nabi kita tersinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta akan mendapatkan syafaatnya di saat harta tahta kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita sederhana Bapak Ibu semuanya kampung Mahfiro luar biasa Masya Allah dan mohon maaf saya sedang di perjalanan berhenti sebentar karena takut nanti sinyalnya gak stabil dan ini Masya Allah saya udah lihat ya posternya luar biasa ini semuanya guru-guru yang ekspert di bidangnya kecuali saya karena saya ini ya Allah bingung ya rumah tangga juga masih baru ya baru 18 tahun ya baru nikah dan anak-anak juga masih kecil-kecil belum banyak yang bisa di-share karena Bapak Ibu disini saya yakin banyak yang senior dibandingkan kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kita berbicara tentang parenting hubungan anak dengan orang tua ini sangat-sangat strategis sangat strategis karena bagaimana peradaban bagaimana manusia ke depan bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban bangkit dan runtuhnya sebuah masa depan itu tergantung bangkit dan runtuhnya generasi dan generasi-generasi hebat itu dilahirkan dari keluarga-keluarga hebat lihatlah bagaimana kemudian generasi-generasi yang dilahirkan oleh generasi terbaik ya ini generasi di zaman para sahabat radiyallahu anhum ajmain mereka kemudian menciptakan peradaban hebat sampailah Islam ke Nusantara hari ini lihat pula bagaimana kemudian generasi Usmaniyah Abbasiyah dan yang lainnya sampailah kemudian Islam mencapai tampu kegemilangan menguasai peradaban dunia menjadi inspirasi buat dunia karena memang luar biasa generasi-generasi terbaik lahir dari rahim-rahim ibu-ibu terbaik nah maka bagaimana PR generasi ke depan itu tergantung kita hari ini makanya benar tadi saya disampaikan bahwa kami di Cintakuran juga mencetak generasi-generasi bukan hanya saya dan istri di rumah tapi kami sekarang sedang membuka pendaftaran juga bagi anak-anak ibu-ibu semuanya bapak ibu yang usia lulus SMA 18 sampai 21 tahun kami berikan full beasiswa untuk menjadi da'i-da'i trainer da'i-da'i yang dia mumpuni di bidang keislaman entrepreneur dan leadership kami cetak selama 3 tahun di Cintakuran Center dan kami kemudian biayai mereka untuk berangkat belajar ke negara manapun yang mereka mau dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 150 santri di Bintaro dan santri-santri itu semuanya full beasiswa free mereka tidak pernah mengenal biaya mereka hanya kenal fokus belajar karena untuk apa untuk lagi-lagi tadi mencetak generasi-generasi peradaban karena saya yakin saya pasti akan pulang mungkin tidak akan lama lagi saya akan menghadap Allah akan tetapi saya harus meninggalkan jejak saya harus meninggalkan apa namanya meninggalkan legasi saya harus meninggalkan generasi-generasi yang lebih baik dari saya bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin mendaftarkan anak-anaknya kami buka itu sampai akhir April silahkan kunjungi nanti Instagramnya at Cintakuran Center saya ingin cerita sedikit saya sebenarnya ingin curhat ke Bapak Ibu semuanya bahwa hari ini kita dihadapkan kepada sebuah tantangan besar bagaimana bagaimana kemudian barat mati-matian pagi siang malam menghancurkan rumah tangga muslim kenapa mereka menghancurkan karena kunci peradaban ke depan itu ada di rumah rumah kita benteng-benteng terakhir itu ada di rumah rumah kita tergantung kemudian bagaimana antibody rumah kita semakin kuat maka mereka semakin sulit tapi semakin mudah dan rapuh rumah kita maka semakin hancurlah lihat Bapak Ibu berapa banyak anak-anak sekarang yang dikit-dikit bundir anak-anak sekarang bilang bundir bunuh diri kemarin mahasiswa salah satu kampus terbaik di Indonesia bunuh diri hanya gara-gara ayah dan ibunya tidak hadir di wisudanya lihat pula kemarin bagaimana kemudian perselingkuhan sekarang sudah naik level bukan lagi selingkuh dengan lawan jenis tetapi sekarang selingkuhannya itu sesama jenis kemarin bahkan sampai terjadi pembunuhan mutilasi yang kemudian badannya dipotong-potong sekian belas potongan dimasukkan ke dalam tas ransel yang kemudian dibuang lihat pula bagaimana kemudian anak-anak hari ini kita dapatkan berita anak-anak di beberapa daerah mendaftar ingin segera dinikahkan Alhamdulillah dong ya bukan masalah Alhamdulillahnya tapi mereka berjumlah ratusan dan seretak karena mereka sudah hamil di luar nikah nah ini semua adalah data-data fakta betapa indikator rumah tangga keluarga muslim hari ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan lihat bagaimana kemudian anak-anak muda hari ini sampai kepada satu tahap yang mereka sebut dengan free child mereka tidak mau menikah mereka tidak mau punya anak mereka tidak mau memiliki keturunan coba bayangkan Bapak Ibu kalau saja Bapak Ibu kita free child mungkin kita hari ini tidak ada karena itulah bahayanya free child dan anak-anak muda hari ini tidak mau punya anak beda dengan generasi dulu banyak ingin punya anak anak-anak muda hari ini katanya apa dalam sebuah tayangan yang cukup viral seorang influencer mengatakan bahwa memiliki anak itu membuat kita lebih keriput membuat kita lebih tua katanya sehingga badan kita juga jelek rusak maka dia memilih untuk tidak punya anak supaya lebih cantik lebih tetap fresh awet muda dan seterusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah lihat pula bagaimana kemudian saat sekarang ini bukan cuma anak-anak yang diserang dengan free child dan yang lainnya tapi rumah tangga keluarga muslim hari ini diserang dengan pemikiran pemikiran liberal bahkan sekarang sudah banyak sekali rumah tangga yang mengadopsi pemahaman yang mereka sebut sebagai open marriage open marriage itu gimana sih pernikahan yang terbuka jadi maksudnya laki-laki silahkan sebagai suami dia bebas berselingkuh tanpa cemburu istri begitu pun istri juga bebas bergaul tanpa cemburu suami nah ini kan potret rumah tangga peradaban barat yang rusak yang tidak ada yang tidak ada dalam sejarah sejarah islam tapi inilah yang terjadi hari ini LGBT semakin merabak mengerikan sekali Pak Bapak Ibu semuanya di handphone saya ini ada tiga orang beberapa hari yang lalu sampai menangis habis-habisan karena suaminya ini punya apa ya pacar gitu ya pacarnya ternyata laki-laki jadi sekarang ini kemaksiatan naik level jadi harusnya kita juga jangan kalah kita juga harus naik level jadi maksiat sekarang itu bukan lagi selingkuh bukan sama laki-laki ke perempuan tapi laki-laki ke laki-laki dan ada juga yang sekarang mengadopsi pernikahan itu cuma simbol jadi dia menikah sama istri itu cuma simbol karena dia itu memiliki istri itu cuma sekedar dibilang bahwa dia normal padahal sebenarnya dia punya pasangan yang sejati kekasih hati sejati itulah LSL-nya lelaki suka laki-lakinya jadi dia punya pacar laki-laki lagi jadi bukanlah istrinya itu sebagai istri yang sesungguhnya tetapi dia punya simpanan yang lebih lebih akrab lagi nah maka gak usah heran kalau kemudian merebak penyakit-penyakit seperti AIDS semakin banyak sekarang bahkan kemarin di Bandung pernah heboh tiba-tiba ada 600 ibu-ibu rumah tangga yang kemudian kena HIV AIDS dan ada lebih dari 800 lebih mahasiswa yang kemudian mendadak AIDS di Bandung nah jadi ini semuanya potret ini semuanya capture ini semuanya adalah gambar betapa kemudian mengerikannya peradaban hari ini nah lantas apa yang harus kita analisa ternyata ini ada faktornya Bapak Ibu semuanya faktornya yang pertama tentu adalah masalah internal rumah tangga itu sendiri kekuatan iman di dalamnya bagaimana kemudian pemahaman Islam di dalamnya bagaimana kemudian pemahaman yang utuh terhadap Islam di rumahnya ini adalah faktor-faktor yang sifatnya internal jadi ada dua faktor yang akan menghancurkan keluarga Muslim yang pertama faktor eksternal yang kedua adalah faktor internal nah tadi faktor eksternal saya sudah cerita berapa banyak pemikiran-pemikiran barat berapa banyak pemikiran-pemikiran sekuler yang kemudian masuk ke rumah-rumah kita kalau dulu kita mau mengakses berita-berita atau gambar-gambar yang sifatnya pornografi itu semuanya nonton bioskop kemudian berevolusi menjadi kaset berevolusi lagi menjadi CD sekarang lebih mengerikan nongkrong dikit ada wifi nongkrong dikit ada wifi setiap orang sudah punya handphone masing-masing setiap orang sudah bisa jadi influencer masing-masing setiap orang bisa live masing-masing saya bisa live mereka bisa live dan mereka bisa melakukan apapun di live itu ada yang makan babi terang-terangan itu kan diviralkan melalui tayangan-tayangan kanal Youtube-nya sendiri atau live Instagram-nya sendiri ada yang sambil menunjukkan dengan bangga dia LGBT dengan live jadi mengerikan sekarang memang hari ini eksternal faktornya gencar banget dulu kita nonton TV TVRI TPI RCTI Indosiar palingnya sekarang itu kanal TV itu banyak banget sekarang itu kita di handphone aja udah macem-macem kalau dulu kita mau pinjaman uang itu harus datang ke bank harus datang ke pegadaian wah sekarang mau pinjol dan total transaksi pinjol sampai tahun kemarin itu diperkirakan sekitar 400 triliun coba bisa bayang bagaimana kemudian dosa riba begitu merebaknya 400 triliun bayangkan Bapak Ibu makan apa riba nah jadi potret kita hari ini itu memang sangat-sangat mengerikan nah inilah faktor-faktor eksternal faktor ini eksternal faktor nah yang kedua internal faktor jadi gini Sudahlah serangan penyakitnya banyak antibodi rumah tangga kita gak kuat gitu kan gini kalau ada teman-teman disini bersin saya sehat ya gak mempan kalau ada teman-teman disini apa misalnya covid misalnya tapi antibodi saya bagus ya gak mempan nah masalahnya parahnya adalah ya serbuan di luar begitu besar ditambah dengan umat islam gak paham islamnya umat islam gak paham apa itu riba umat islam gak paham apa arti anak bagi hidupnya umat islam gak paham bagaimana sholat jenazah sholat tasbih aja gak tahu ya sholat syuruk aja gak tahu gitu kan oh bahkan ustaz lebih ngeri lagi ya 73% umat islam Indonesia tidak bisa baca Quran menurut Dewan Masjid Republik Indonesia bayangkan nah ini berarti apa indikator internalnya parah memang bayangkan kalau bu pak bayangin ya kalau 73% gak bisa baca Quran itu berarti lebih dari 100 juta orang di Indonesia ini gak bisa baca lah itu kalau udah gak bisa baca padahal Quran itulah antibodi kita Quran itulah energi terbesar kita lah kalau Quran itu malah gak bisa baca itu awal dari kehancuran semuanya bukankah Nabi kita bersabda aku tinggalkan dua wasiat yang kalian berpegang teguh kepadanya lantadilu abadan kalian tidak akan pernah tersesat karenanya apa itu Quran dan sunnah eh malah gak bisa baca Quran nah ditambah lagi mau ikut pengajian eh ada yang bilang saya heran sama ibu-ibu ngapain mereka pengajian ini ibu-ibu ini justru saya heran sama ibu ini kenapa dia gak mau pengajian padahal dia muslimah jadi kenapa pula dia harus mengkritik pengajian nah jadi memang mengerikan sekali jadi kita mencoba membuat antibodi malah dicap yang gak enak-enak kita mau pengajian malah pengajian dikatakan radikal pengajian dikatakan sarangnya teroris anti kebangsaan anti persatuan nah macam-macam lah nah oleh karena itu internal faktor ini paling dominan apa itu pembinaan islam di rumah kita maka bapak ibu yang dirahmati Allah ayo kita beri jalan bagaimana kemudian kita hari ini bisa mewarnai perubahan yang ada di dalam rumah kita yang pertama lihatlah bapak ibu di rumah kita bagaimana hubungan antara suami istri dan anak juga kepada Allah coba cek bapak ibu apakah bapak ibu pernah dicek bacaan Qur'annya oleh suami pernahkah bapak ibu mencek atau menyimak hafalan Qur'an suami sebaliknya pernahkah kemudian bapak ibu mengecek hafalan Qur'an anak-anak kita sendiri pernahkah anak-anak bapak ibu kemudian menceritakan masalah yang sangat pribadi kepada bapak ibu semuanya nah kalau jika jawabannya belum hati-hati itu sudah tanda-tanda indikator ada problem di rumah kita belum pernah dicek bacaan Qur'annya pak benar belum pernah ngecek bacaan Qur'an suami ya udah belum pernah kemudian ngecek ngobrol anak sampai hati-hati loh anak itu belum pernah curhat sampai mendalam wah ini sudah indikator sudah tanda-tanda oleh karena itu bapak ibu yang disayang Allah maka semua dimulai dari mana pertama kita harus mulai dari iman kenapa iman karena iman ini adalah fondasi iman ini adalah akar iman ini adalah dasar yang kemudian diletakkan diatasnya bagaimana bangunan-bangunan diatasnya tergantung fondasinya iman ini oleh karena itu bapak ibu yang disayang Allah bagaimana kemudian menanamkan keimanan jika suaminya problem tidak pernah memperhatikan keimanan rumah tidak pernah mengecek kondisi keimanan di rumah yang dicek apa yang dicek adalah rekeningnya sudah transfer apa belum yang ditanya sekolahnya sudah beres apa belum yang dicek makannya apa belum tapi tidak pernah dicek anaknya bisa bedain tidak apa rukun iman dengan rukun islam anaknya bisa sholat jenazah tidak sedih sekali saya pernah punya keluarga angkat keluarga angkat ini kaya raya rumahnya itu di pondok indah ribuan meter bisa kebayang ribuan meter anak-anaknya semua di luar negeri tinggallah ibunya beserta pembantu rumahnya di rumah dan ibunya akhirnya harus masuk ICU karena usianya sudah 80 tahun dan akhirnya pada saat sakratul mautnya tiga anaknya tidak pulang ke rumah yang ada hanyalah saya saya menemani ibunya di ruang rumah sakit dan tiga anaknya sibuk meeting sampai kemudian mau wafat ibunya tidak ada yang hadir akhirnya saya marah kepada anak-anaknya dan alhamdulillah salah satu anaknya pulang yang dari Australia tiga anak ini ada yang di Australia satu di Amerika satu dan di Swiss satu yang dipulang yang di Australia begitu anaknya pulang saya bilang sampai rumah sakit saya bilang tolong bacakan Al-Quran ibunya seakan-akan itu tidak mau meninggal dunia sebelum anaknya pulang jadi seakan-akan ibunya itu menunggu kepergian dia dari dunia ini sampai anaknya itu sampai ke pelukannya Alhamdulillah anak yang paling besar sampai tapi saya suruh baca Quran aduh artinya apa gak bisa baca akhirnya dia ambil handphone dia kasih MP3 ke dalam kuping ibunya disuruh dengerin MP4 MP3 MP3 Quran merotal Quran bayangkan saya marah di tempat itu saya bilang harusnya kamu baca Quran di depan ibumu ternyata ternyata masya Allah dia tidak bisa baca Quran akhirnya saya bacakan Quran dan menghantarkan ibunya ruhnya lepas dari tubuhnya dan ibunya meneteskan air mata saat kepergiannya saat seakan-akan mengatakan bahwa ya Allah betapa menyesalnya aku menciptakan anak-anak yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat akhirnya ibunya meninggal disolatkan dong begitu disolatkan ayo bang kamu yang sholat apa kata abangnya enggak ustaz aja jadi imamnya ayo kamu imamnya kamu abangnya ayo ini ibumu enggak berani juga saya bang silahkan jadi imam enggak mau juga akhirnya saya taruh di belakang jadi soft satu beserta tim saya begitu takbir pertama Allahu Akbar begitu takbir kedua Allahu Akbar dia ruku dong dia ruku dong kenapa dia ruku karena dia enggak ngerti sholat jenazah terlalu kelamaan di luar negeri terlalu pintar urusan dunia apa kata nabi Allah sangat benci kepada orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat nah ini problem di rumah kita dari mana problem itu dari iman nah iman ini dari mana lagi suami ayah saya kemarin ketemu bunda Eli Rizman Indonesia ini menurut beliau sudah masuk dalam neragara tertinggi tertinggi fatherless krisis kasih sayang ayah ayah di rumah tidak lagi berfungsi kecuali hanya sang pencari nafkah ayah tidak pernah tahu bagaimana kondisi iman anak-anaknya bagaimana kondisi iman istrinya bagaimana arah rumah tangga ini enggak tahu yang dia tahu apa sudah transfer sudah beli baju sudah beli mobil sudah beli rumah jadi materi 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 padahal materi materi itulah yang kemudian semakin menjauhkan dia kepada anak-anaknya kepada Allah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimana kuncinya rumah tangga kuncinya adalah pada suami makanya Allah katakan Rijal kawamuna ala nisa Rijal itu laki-laki itu kawam dia pemimpin kalau kemudian yang megang GPS yang megang Waze yang megang petunjuk jalan aja gak ngerti jalan dan gak bisa baca Waze bagaimana itu nah ini krisis Bapak-Bapak di banyak rumah tangga muslim hari ini ya Bapak itu ke anak kayak kanebo kering pernah lihat kanebo kering gak udah keras aku gitu ya datar lagi gitu ya jadi luar biasa ini ya nah nanyanya makan udah belum rapot gimana udah tidur belum jalan sama siapa gak pernah berfungsi sebagai ayah gak pernah berfungsi sebagai sahabat gak pernah main sama anak gak pernah bobo sama anak-anak gak pernah cerita sama anak-anak nah jadi rumah tangga kita harus dibenahi berawal dari iman dan iman itu juga ada yang menghidupkannya siapa di rumah suami ayah makanya coba saya absen dulu deh saya minta izin absen semua mana yang ayah disini saya coba pengen lihat berapa banyak ayah silahkan raise hand coba ayah mana oh masya Allah siapa yang bersama suami istri berpasangan hadir luar biasa masya Allah wah itu ideal banget bisa berpasangan hadiah untuk pasangan yang hadir pada pagi hari ini masya Allah masya Allah silahkan kabar gembira kabar gembira saya nanti tim saya yang ada disini tolong nanti dimasukkan linknya kita ngasih grand prize umroh satu orang berangkat gratis bersama saya bulan November tapi diumumkannya akhir syawal bagi bapak ibu siapa tau ya klik subuh-subuh begini pagi-pagi begini doa masya Allah di ijabah ya ada grand prize umroh alhamdulillah banyak ya disini ayah-ayah ya masya Allah ayah itu harus betul-betul hadir bukan wujuduhu keadamihi bukan badannya ada kayak gak ada ya ya insya Allah jadi ayah nih yang pertama kali kalau ada masalah di rumah yang saya panggil ayahnya dulu kenapa? dia kepala sekolahnya Ustaz dia kepala sekolahnya dia itu adalah amir perjalanan dia itu amir safarnya rumah bagaimana kalau ayah absen bagaimana kalau ayah LGBT lebih kacau lagi jadi mau bagaimana potret potret kita bersama anak-anak kita kalau ayahnya absen apalagi dengan adanya online begini kan sebenarnya bisa sambil berangkat kerja bisa sambil jalan sebenarnya bisa aja sekarang online itu dimana aja oleh karena itu Bapak Ibu yang disayang Allah dari mana kita memulai? dari rumah dari bab apa? bab iman kenapa bab iman? karena Nabi begitu memperbaiki masyarakat 13 tahun Nabi kita salallahu alaihi wasalam memperbaiki kondisi Mekah yang rusak dengan iman berapa tahun? 13 tahun jadi semua dimulai dari bab iman iman beres baru kemudian beres yang lainnya ketika Bunda Khadijah Bunda Siti Aisyah ditanya wahai Aisyah apa yang pertama kali diajarkan Bunda Aisyah kepada kalian dari Nabi Bunda Aisyah berkata bahwa kami dididik iman terlebih dahulu sebelum halal dan haram andai halal dan haram setelah itu iman maka kami tinggalkan Islam jadi iman dulu tauhid dulu kenapa? karena imanlah yang membuat kita tegar imanlah yang membuat kita kokoh imanlah yang membuat kita itu visioner imanlah yang membuat kita happy jadi yuk kita charging iman kita yang kedua apa yang harus kita lakukan? komunikasi nah ini penting nampaknya remeh tetapi ini penting kenapa? karena rumah itu banyak sekarang serumah tapi tak sejiwa serumah tapi sudah tidak sejiwa serumah tidak sejiwa itu bagaimana? ya tadi fisiknya ada tapi tidak ada kesejiwaan tidak ada kesejiwaan bapak tidak tahu anaknya perkembangan seperti apa suami istri tidak pernah ngobrol dan kementerian agama baru-baru ini menceritakan memberitakan bahwa tingkat perceraian Indonesia setelah pandemi meningkat 400% bayangkan perceraian begitu banyak bayangkan ramenya pengadilan agama hari ini bukan karena ngantri BLT tapi ngantri minta cerai jadi banyak sekali perceraian yang terjadi nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang pertama bimbing bina diri kita dengan iman bagaimana caranya iman itu dia bisa didapatkan dengan majelis ilmu dengan kajian dengan keluarga sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang kuat secara fondasi siapa yang mengarahkannya suami yang kedua apa yang harus dilakukan komunikasi berapa banyak suami istri yang ribut hanya gara-gara miskom suaminya maksudnya apa istrinya nangkepnya apa suaminya bilang kemana istrinya nangkepnya kemana berapa banyak orang maksud suaminya kemana istrinya nangkep kemana karena gak pernah ada komunikasi jadi miskom anaknya sama orang tua gak pernah komunikasi akhirnya dia komunikasi sama pacarnya dia komunikasinya iya dia nyaman dengan pacarnya dia merasa lengket dengan belahan jiwanya padahal ayahnya adalah orang yang terdekat yang seharusnya tahu bagaimana kondisi update-nya ya bapak ibu yang dirahmati Allah komunikasi ini juga menempati peringkat yang paling besar dalam rumah tangga karena Allah menciptakan kita satu mulut dengan dua telinga maka banyak-banyak menyimak banyak-banyak mendengar bagaimana cerita anak-anak kita wah seru banget saya kalau udah pulang itu dengar cerita anak saya itu seru aduh itu luar biasa ceritanya bagaimana kemudian dia sekolah bagaimana yang lainnya nah ini komunikasi yang harus dibangun dan lihatlah bagaimana Quran kemudian membeberkan berapa banyak komunikasi yang terjadi adalah komunikasi paling banyak ayah dengan anak dibandingkan antara komunikasi ibu dengan anak artinya apa komunikasi ini menempati peringkat tertinggi dalam urusan kokohnya rumah tangga nah bapak ibu yang disayang Allah setelah kemudian kita membenahi aspek iman aspek komunikasi yang ketiga apa yang harus kita bimbing lagi bina lagi inilah yang namanya visi rumah tangga anak ini mau dijadiin apa anak pertama mau jadi apa itu bukan anak kucing yang sekedar asal ngebrojol kemudian asal keluar yang penting jadi anak anak-anak ini harus punya arah anak pertama mau diarahkan apa anak kedua mau jadi apa anak ketiga ini mau jadi apa harus jelas semuanya ya kan maka bagaimana mengarahkan anak pertama supaya sesuai dengan impiannya mengarahkan anak yang kedua sesuai dengan impiannya ya kan jangan nanti ibunya lagi disalahin ya dikit-dikit mamah tuh mamahmu tuh gak beres padahal dulu buatnya sendiri apa bareng-bareng lu ya buatnya bareng-bareng ya gak giliran salah mamahnya gitu ya nah ini nih lagi-lagi saya mengingatkan ya buat bapak-bapak semuanya tolong ya komunikasi dibangun dan visi rumah tangga juga harus jelas ya bapak-ibu semuanya coba cek di Quran di surah Zuhruf Zuhruf di ayat ke-70 di ayat ke-70 lihat bagaimana Allah mengabarkan gambar gembira kepada kita masuklah ke dalam surga kamu dan anak-anak juga istrimu akan dibahagiakan Masya Allah yang membahagiakan bukan direktur yang membahagiakan bukan presiden yang membahagiakan bukan raja yang membahagiakan yang menciptakan alam semesta bayangkan itu puncak kebahagiaan Ustaz ultimate dream jadi kalau mau dibilang apa itu ultimate dream mimpi tertinggi kita bahagia bersama di surganya Allah ya antum wa'adzuwazukum tuh barun ya Masya Allah luar biasa jadi teman-teman semua yang disayang Allah bapak-ibu yang disayang Allah jadi bagaimana kita agar bisa dibahagiakan ya kan tentu masuk ke dalam surganya Uduhulul Jannah karena disanalah kebahagiaan lah bagaimana mau masuk surganya kalau gak punya visi surga gak pernah cita-citanya menuju surga kan bingung gitu ya nah jadi ayo visinya dipertajam diperjelas dan ini ada sekilas tadi Ustaz yang bertanya bagaimana kalau dari keluarga broken home mohon izin Bapak Ibu saya sedikit curhat saya juga adalah anak korban broken home ya jadi Bapak Ibu saya pisah Ustaz saya SD kelas 6 ya berat memang ya Bapak Ibu memang berat sekali saya pernah bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang tua yang sekarang ini anak-anaknya berpisah ya saya ini SD kelas 6 tidak pernah lagi merasakan kasih sayang orang tua secara utuh ya gak nyaman itu gak enak ya jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang berpikir untuk berpisah dengan istrinya berpisah dengan suaminya pikir sejutaan kali deh ya anak itu sakit banget siapa yang paling terjadi korban anak jadi bagaimana kalau polanya seperti itu Ustaz nah kalau kemudian terjadi broken home maka kita yang pertama sebagai Ibu ya harus menjadi ya contoh teladan ya Ibu saya jadi TKI 25 tahun di Malaysia jadi saya ini anak pembantu Ustaz Ibu saya itu fighter ya Ibu saya TKI 25 tahun ya doa-doanya terijabah meskipun jauh tapi doa Ibu saya tembus langit Ibu saya pingin banget diantara salah satu anaknya ada yang jadi da'i jadi ulama Alhamdulillah Alhamdulillah doa Ibu saya diijabah jadi kalau dikatakan pembimbingan ini tidak ideal ya nggak ideal karena Bapak saya ada di mana saya ada di mana tapi ingat dengan doa yang terhujam dari kedua orang tua untuk anaknya Allah yang langsung turun tangan mengurusi urusan anaknya dan Bapak Ibu yang disayang Allah yang bangun komunikasi bangun visi dan terakhir bagaimana kemudian iman sudah ada komunikasi sudah bagus visi juga sudah jelas dan yang terakhir ini tinggal yang terakhir ini senantiasa berdoa bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan Allah ini sebagai sandaran dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap hanya kepada Tuhanmu kamu berserah maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita berharap bermohon hanya kepada Allah mudah-mudahan Allah yang akan nanti mengirimkan sakinah mengirimkan jannah yang dipercepat di dunia untuk rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita dan tentu kita semua ingin sekali berkumpul di jannahnya Allah doa terus jangan pernah putus asa karena doa itu tanda hubungan kita dengan Allah dan doa itu adalah senjata orang mu'min jangan pernah meremehkan doa dan minta didoakan saya doakan di dalam safar saya ini safar saya bukan safar jalan-jalan ini safar saya bukan safar main-main safar saya ini safar dakwah maka saya bermohon kepada Allah semoga Bapak Ibu yang hadir disini semuanya sakinah mawad dan warahmah dan Allah jadikan rumah tangganya layaknya surga yang dipercepat di dunia dan Allah jadikan anak-anaknya soleh dan soleha dan Allah berikan kemudahan urusan untuk urusan dunia dan akhiratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita bisa lanjutkan sedikitannya jawab dan nanti akan lebih banyak ngobrol-ngobrol tapi pada intinya tentu internal faktor tadi adalah faktor yang sangat-sangat berpengaruh saya yakin sehebat apapun barat menggempur sehebat apapun pemikiran dari luar jika kemudian internal faktornya ini kokoh kuat insya Allah tidak akan pernah mampu ditembus kenapa? karena bentengnya berlapis-lapis karena bentengnya begitu hebat tapi sayang bentengnya hari ini sudah rubuh bentengnya sudah rapuh maka tidak usah dikirim penyakit mereka akan sakit sendiri nah oleh karena itu mari Bapak-Bapak Ibu-Ibu teman-teman semuanya ayo kita bergandengan tangan berjuang bareng-bareng ini keren banget ya Kampung Makviroh mudah-mudahan istiqomah dan satu waktu saya bisa main ke sana dan bisa banyak sinergi bisa banyak sinergi karena saya sudah banyak mendengar tentang Kampung Makviroh ini cuma memang belum pernah ketemu langsung Insya Allah nanti satu waktu saya akan berkunjung mohon izinnya dan kita akan bersinergi karena PR umat ini terlalu banyak dan kita gak bisa ngerjain sendiri betul bareng-bareng ada seperempat miliar penduduk Indonesia ini muslim yang tidak tertangani dengan baik oleh kita dan kita semua harus berjuang bersama-sama saling bantu tolong menolong kalian dalam kebaikan jangan tolong menolong dalam keburukan Bapak Ibu yang disayang Allah ini sedikit yang ingin kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan nanti isi formnya dan nanti tunggu di akhir syawal itu akan diumumkan di Instagram Cinta Quran Foundation silahkan nanti follow Instagramnya Cinta Quran Foundation dan kita berangkat insya Allah bersama saya di bulan November awal mudah-mudahan Bapak Ibu lah pemenangnya sehingga kita bisa bermunajat bermohon langsung untuk masalah-masalah rumah tangga kita sehingga Allah yang langsung akan turun tangan menyelesaikan semuanya Jazakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah Ustaz Fatih Karim telah memberikan banyak sekali kabar gembira pagi hari ini Insya Allah dan ilmu pengalamannya sudah mencaktur banyak hal terkait dengan fenomena yang terjadi pada hari ini Insya Allah gambarkan bahwa kita harus membuat benteng yang kuat terakhir tadi Ustaz sampaikan kalau kuat bentengnya maka Insya Allah juga apapun yang menjadi serangannya tidak menjadi satu hal yang besar makanya tugas utama kita nih Bapak Ibu semua kita berkolaborasi istri berkolaborasi bersinergi dengan suami suami juga demikian dengan istri juga dengan anak bagaimana menjadikan keluarga benteng terkuas sehingga apapun yang ingin coba menghancurkan maka kita sudah punya bentengnya Insya Allah Insya Allah kalau baru sendiri-sendiri nah ini sudah banyak para Ustaz membuat bangun sendiri-sendiri ini levelnya ini harus level gabungan biar nanti kita bersinergis dan menyelesaikan masalah umat bersama-sama termasuk kampung mafirah ini kita menghadirkan dari berbagai macam kelompok dari berbagai macam belakang Ustaz karena memang kita ingin coba menjadikan yuk kita bareng-bareng yuk memperbaiki rumah kita keluar kita buka dulu jaket kita karena masalah kita sama masalah kita adalah memperbaiki generasi jadi buka jaket yuk kita bareng-bareng pakai jaket yang sama yaitu Islam nah mudah kita dimudahkan ini ada beberapa juga pertanyaan kita menyelesaikan ada beberapa pertanyaan tadi ada empat Ustaz sampaikan rumusnya yaitu bentengnya iman ini paling dasar sekali dalam menguatkan fondasi dalam keluarga adalah iman dan suami punya punya tanggung jawab kuat besar dalam membentengi iman baik istri terhadap maupun anak-anaknya kedua komunikasi terkadang ini nih lemah komunikasi istri kalau istri kemarin kalau seorang istri beberapa karakter yang harus keluar dalam setiap harinya itu Bu Eli Risman juga sempat dua hari yang lalu di sini juga Ustaz boleh Risman juga dua kali beliau hadir di acara parenting di Kampung Maviroh ini Alhamdulillah dan beliau juga kemarin main ke Kampung Maviroh jadi kalau saya kok belum ya Masya Allah jadi komunikasi ini penting ya terkadang kita juga lupa bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarga kalau berkomunikasi dengan teman di kantor berkomunikasi dengan bawahan itu pandai banget cuma kalau dengan keluarga terkadang kita yang berikutnya tadi Ustaz Fadik Karim juga menyampaikan masalah visi juga dibangun ajak suami ajak istri ngobrol yuk kita mau ngapain nih sudah berjalan 15 tahun kemana kita terkadang ada yang terlewat yang belum didiskusikan jadi visinya terus dibangun kalau bisa ada rapat tahunan kalau ada rapat harian bagus juga ya evaluasi sebelum tidur sudah diingatkan lagi bagaimana evaluasi hari ini dan apa yang akan kita lakukan besok hari dan seterusnya bulanan sampai tahunan dan terakhir doa nih ini juga harus menjadi satu benteng kuat kita untuk memastikan keluarga kita aman kalau suaminya tidak sholat atau ayahnya tidak sholat gimana mau doa makanya kita harus kalau suami tidak sholat ya istrinya doa agar suaminya sholat atau kalau orang tuanya belum mendapat hidayah anaknya doakan kepada Allah ini Ustaz ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi pagi barusan nih ini cuma ini banyak sekali ya cuma saya randomnya mohon maaf Bapak Ibu peserta sekalian yang hadir ini Alhamdulillah sudah mencapai 596 peserta Ustaz Alhamdulillah sebanyak itu juga manfaat yang didapatkan menudahkan pahalanya terus berlipat buat Ustaz Amin Ya Rahman Allahu Akbar nih Ustaz Alhamdulillah suami sudah berperan dengan baik sebagai ayah untuk anak-anak kami namun bagaimana bagaimana peran kami aduh namun bagaimana apa peran kita sebagai umat dalam menghadapi faktor internal yang dialami oleh orang lain jadi masalahnya bukan di keluarga tapi bagaimana menghadapi masalah di ini sudah berpikir masalah orang lain bukan bukan masalah sendiri bagaimana Ustaz wah keren itu itu kalau ada rumah tangga begitu itu udah rumah tangganya udah 2.0 ya 2.0 ya jadi sama Ustaz saya mohon izin Bapak Ibu rumah tangga kami itu rumah tangga dakwah jadi istri saya juga mengisi kajian Ustaz nanti bisa aktif berdakwah nanti bisa diundang Instagramnya et umu sajat ya istri saya juga banyak ngisi kajian-kajian ibu-ibu muslimah silahkan nanti diundang anak saya juga Ustaz ya anak saya itu SMA kelas 2 juga aktif berdakwah untuk remaja juga nah jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai tadi masalah-masalah tadi ya yang saya sampaikan internalnya itu naik level kan ya naik levelnya bukan hanya keluarga nyelesaikan masalah intern ya berarti dia sudah kelar yang itu berarti dia sudah kelar nah kalau dia sudah kelar dia harus bergerak keluar ya dia harus fasda bimatumar ya sampaikan ke luar jadi dia sudah harus sampai kepada fase dakwah keluar wah kalau Ibu kalau Ibu Bapak sudah sampai level itu itu level dream Pak ya setiap orang rumah tangganya pingin banget sampai level itu ya aktif semuanya satu keluarga jelas visinya di rumah juga mereka sibuk bukan sibuk dengan materi tapi sibuk dengan bagaimana mendekatkan setiap rumah dengan Allah bagaimana setiap rumah kemudian menjadi kekuatannya Allah nah ini luar biasa ini nah jadi bagaimana membentuk itu lagi-lagi sebenarnya ayah lagi tuh ya saya salut ya ngelihat ada sahabat saya ya itu suaminya Masya Allah pejuang dakwah anak-anaknya juga begitu Hafiz Quran dan ibunya juga gitu ya jadi satu rumah itu sama semua satu rumah sama semua ada lagi yang mungkin mungkin pernah di Kampung Mafiro juga atau mungkin nanti bisa diundang ya Bundawir ya Bundawir Yaningsih ya Bundawir ya Bundawir itu punya 10-11 anak 10-11 anak itu Hafiz Quran semua gitu Almarhum Tamim ya Ustaz Tamim ya iya Almarhum Masya Allah ya jadi silahkan nanti diundang itu belajar itu wah itu guru diantara banyak guru ya jadi luar biasa itu itu udah next level kalau itu jadi kalau sudah sampai begitu itu kita bentengnya udah susah itu udah susah dihantem itu ya jadi kuat sekali pertahanan bentengnya udah kuat sekali bahkan dia bukan hanya bertahan ini kan kita tadi step 1 step 1 itu kan masih bertahan kalau udah naik ke step 2 dia udah menyerang ya jadi kalau kalau step 1 dia masih bertahan kalau tinju Bapak Ibu kalau tinju gimana dia masih begini aja tuh nah gitu dia bertahan aja nah tapi kalau udah step 2 dia udah nyerang wah itu yang lebih lebih dasyat dan saya berharap dan berdoa rumah tangga kita itu udah sampai bertahan dan menyerang gitu step insya Allah jadi emang tahapan meratibul amal kita itu tahapan kita dalam amal itu kan pertama memperbaiki diri ya sudah baik kemudian apa mustahabah memperbaiki baik itu muslim keluarga kita lalu mustahabah masyarakat kita nih kalau sudah mikirkan masyarakat tetangga sahabat itu sudah naik level Masya Allah keren itu untuk Umi yang tadi sudah bertanya ini satu pertanyaan yang juga cukup menarik ada seorang anak yang apa namanya kesulitan berkomunikasi dengan seorang ayah karena ayahnya sudah ditinggal meninggal oleh ibunya atau istrinya ya istrinya artinya anak dari ibu ini nah kemudian anak ini punya kesulitan berkomunikasi dengan ayahnya bagaimana apakah mungkin Ustaz punya pengalaman atau punya tips komunikasi seorang perempuan kepada ayahnya mungkin ayahnya kaku seperti tadi kanebo kering kanebo kering tip silahkan memang kalau anak ke orang tua itu susah untuk diingatkan istri ke suami juga susah diingatkan suami ke istri juga susah diingatkan saran saya gunakan pihak ketiga gunakan pihak ketiga yang didengar oleh suami misal guru favoritnya atau ada tokoh yang dia kagumi gitu ya atau ada sosok yang dia segani nah itu akan lebih besar pengaruhnya jadi saya sarankan untuk menggunakan pihak ketiga yang bisa diundang masuk untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan nasihat kepada suami kepada ayah supaya kemudian bisa membangun hubungan komunikasi yang baik dengan anaknya jadi selain tentu doa ikhtiarnya lagi apa coba lihat aja bapaknya kagum sama siapa oh ustaz misalnya dia itu itu subhanallah masya Allah orangnya itu kagum banget sama ustaz bendri misalnya atau dia kagum banget sama ustaz bahtir nasir nah coba kita minta tolong datengin atau mungkin ada akses sehingga kita bisa ketemu nanti dinasehati atau kalau misalnya bukan ustaz ya mungkin teman kantor yang sangat disegani nya pimpinannya misalnya atau siapa saya pernah banyak punya pengalaman seperti itu dan efektif ternyata efektif ya jadi bisa bapak namanya bisa masuk dengan pihak kedua ya pihak ketiga maaf ya orang luar insyaallah alhamdulillah ya bendeng terakhirnya doa ya mudah-mudahan ketika sudah ikhtias dilakukan mendekatan dengan ayah tadi sudah disampaikan oleh ustaz seperti mengajak serta pihak ketiga mudah-mudahan dimudahkan dengan melibatkan Allah dengan doa baik lanjut ustaz bagaimana cara sebentar bagaimana caranya bisa mengosongkan mengisi kekosongan kesayang anak karena ayahnya sudah meninggal gimana nih sekarang kalau ini dari ibu kepada anaknya mungkin anaknya dekat sekali dengan ayahnya saya pernah mengalami itu ketika ayah dan ibu saya pisah saya dilanjutkan dengan ayah sambung ayah sambung itu bukan hanya bukan hanya ibu punya ayah lagi ya tetapi di keluarga itu ada tokoh atau ada sosok yang bisa menggantikan posisi ayah saya nah itu yang kemudian membimbing saya jadi sehingga saya bisa terarah saya bisa mendapatkan kasih sayang saya mendapatkan role model karakter ayah saya bisa mendapatkan pengayuman itu dari waktu itu uak ya uak itu abangnya kakaknya bapak kakaknya bapak jadi beliulah yang banyak membimbing saya bahkan ya semoga Allah ampuni beliau dan Allah terima amal ibadahnya beliau pun akhirnya wafat setelah saya lulus kuliah tugasnya selesai ayah 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 kita bisa bilang ayah sambung itu wafat jadi bagi bapak ibu yang mengalami masalah ketika ayahnya sudah wafat berarti kan anak ini menjadi anak yang hilang krisis kasih sayang ayahnya nah coba cari sosok yang bisa menjadikan ayah sambungnya atau ayah ideologisnya kalau istilahnya Ustadz Bahtiar Nasir itu ada ayah biologis ada ayah ideologis nah ayah biologis itu hanya sekedar anak tapi kalau ayah ideologis wah itu lebih ngeri dia bukan hanya menjadi anak tapi membangun visi masa depannya lebih jelas jadi membangun hubungan dengan ayah ideologis bisa juga guru ngajinya bisa juga apa namanya tokoh di keluarganya itu untuk pertanyaan yang tadi ya Alhamdulillah saya Pusat ini waktunya juga sudah lewat setengah enam lewat dan mungkin juga ada beberapa informasi bagi teman-teman dan sahabat tadi ini kita dapat surprise dari Ustaz Fatih dan sekedar pertemuan ada surprise yang sangat menarik kalau kami surprise hadiahnya buku ini Ustaz Fatih dan saya mau ngasih hadiah lagi mumpung Ramadan tadi yang bertanya tadi ada berapa orang dan juga saya pengen juga ngasih hadiah untuk Antum sebagai spesial host saya akan kirimkan produk dari Al-Nabi jadi nanti minta tolong yang tadi bertanya dikirimkan alamatnya kami akan kirimkan Al-Nabi Al-Nabi itu minuman herbal alami saya jadwal padat jarang sakit Alhamdulillah karena saya minum itu dicampur semua yang ada di Quran di Sunnah jadi madu buahin zaitun kurma jahe habatul sauda putus hindi langsung di dalam minuman Bapak Ibu nanti kunjungi Instagramnya at Al-Nabi di Tokopedia di Shopee ada semuanya tapi khusus bagi yang bertanya saya akan kirim khusus juga buat Antum saya kirim hadiahnya tanda cinta kata Nabi kita tahadu tahabu amin amin Allahumma amin sebelum dikasih hadiah sudah tahabu Allahumma amin Alhamdulillah 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 ini surprise-nya lagi dijanjian nanti di akhir ada surprise lagi ada lagi Alhamdulillah Alhamdulillah asik banget kalau kita buat offline kapan-kapan Bismillah ya kita kan tahu diri kalau mengundang musat yang sibuk offline suka ditolak suka gak dilihat Whatsapp kita Alhamdulillah Alhamdulillah setelah ini ada ada kelanjutan ya karena memang ingin sekali kita ini memastikan kita punya peran pertama ini Makfirullah kamu punya peran terhadap umat ini gak mau diam-diam aja sementara kita sadar kita mencapture masalah sangat banyak kalau kita diam aja kita malu makanya kita buat berbagai macam cara termasuk event ini nih kita mengundang berbagai macam tokoh kita akhirnya bisa bonding bisa bareng-bareng menyelesaikan masalah umat mudah-mudahan insyaallah anak dari sekian pertemuan kemarin baru kali ini menjadi host sebelumnya teman-teman jadi ada empat host yang utama ada Ustadz Zul ada Ustadz Aris kemudian ada Ustadz Ismail ada Kang Fahmi tapi ternyata saya kali ini apa namanya jadi host karena beberapa ada masa ada apa namanya kendala jadi saya akhirnya muncul Alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Fatih dan mendapatkan surprise Alhamdulillah siap nanti saya agendakan berkunjung ke Kampung Mafiroh segera mungkin nomor kontak yang sebelumnya menghubungi Ustadz boleh silahkan dan menghubungi admin atau saya juga boleh nanti insyaallah nanti saya akan fasilitasi pertemuannya Ustadz Fatih mungkin ada yang mau disampaikan terakhir atau mungkin ada informasi terkait dengan selain Allah Nabi yang mau disampaikan ini ada tim Ustadz silahkan kalau mau disampaikan Bapak Ibu yang disayang Allah hidup kita gak lama kita di dunia ini cuma sebentar besok kita akan pulang rakus-rakus beramal Ramadan ini adalah momen untuk menuhin ransel kita jangan sampai ransel kita kosong sementara perjalanan kita panjang safar kita masih panjang menuju Allah ayo rakus-rakus beramal soleh di bulan Ramadan rakus-rakus jangan pernah menunda karena kita tidak tahu amal-amal mana yang Allah terima dan perbanyak mohon ampun kepada Allah ini bulannya bulan ampunan yang kata Nabi merugilah 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 orang yang ketemu Ramadan tapi tidak dapat ampunan dan mohonkan juga doa buat saya mudah-mudahan Allah istiqomahkan dakwahnya Allah bimbing langkahnya dan kita semuanya dikumpulkan nanti semuanya di jannah-jannah Firdausa'ala insyaAllah Bapak Ibu terima kasih dan mohon izin ingin sekali ngobrol lebih panjang tapi ternyata ini panitia di Bandung juga sudah mengabarkan saya harus segera berangkat lagi dan sudah ditunggu di sana insyaAllah Ustaz salam buat semua pengurus dari kampung makfirah mudah-mudahan benar-benar Allah turunkan makfirahnya buat antum semuanya amin semuanya saya ingin saya ingin pamit Ustaz ya terima kasih banyak Ustaz Fatih Karim atas seratu rahimnya dan penjerahannya pagi hari ini mudah-mudahan ini peserta semua mendapatkan banyak yang tibar banyak istifadah banyak manfaat yang bisa didapatkan sehingga ini bagian terkecil yang kita upayakan untuk menyelamatkan bangsa ini umat ini paling tidak dari keluarga kita yang punya anak pastikan anaknya adalah milik iman terus mendoakan mereka dan kita yang punya orang tua sudah meninggal silahkan terus mendoakan mereka dan kita semua punya upaya punya kesempatan untuk beramal soleh beramal ini insyaallah ini menjadi akhir pertemuan kita Ustaz Fatih Karim dan sahabat semua ini ada informasi yang mau disampaikan oleh teman-teman untuk agenda besok agenda besok insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Dr. Ala Abu Ahmad dia insyaallah akan menyampaikan materi parenting esok hari yang akan ditarjem atau diterjemahkan oleh Ustaz Ismail Ardiawan yang biasa menjadi host kita Alhamdulillah Barakallahu Fikm Jami'an buat para sahabat semua yang sudah join pagi hari ini kita ketemu lagi terus konsisten meniatkan diri untuk ikut serta dalam parenting ini karena ini upaya kita bersama untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah umat kemudian ajak yang lain untuk ikut serta karena ada pahala di sana ketika kita mengajak lalu mereka mendapatkan pencerahan dari apa yang sudah kita lakukan itu mudah-mudahan terima kasih Bapak Ibu sahabat semua yang rahmat Allah kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan mendoa dengan berkawratul majlis subhanallah selamatkan generasi muslim milenial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih